Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semangat masih harus tetap semangat baik ya kelas tiga ketemu lagi dengan Pak Sep tadi pertemuan yang ketiga masih membahas tentang globalisasi kali ini kita akan membahas pengaruh atau dampak dari globalisasi dalam bidang hankam serta dampaknya dalam kehidupan berbagai bidang kehidupan yang ada ya yang pertama bidang hankam itu aspek positifnya bisa kalian lihat di sini ada kerjasama pertahanan dan keamanan yang kedua diperlukan pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara-negara yang sedang sedang bergejolak kalau kita perhatikan Indonesia saat ini sedang giat-giatnya dalam membeli alut sista alat utama sistem pertahanan gimana alut sista tersebut berfungsi untuk melindungi kedaulatan NKRI ya di negara kita yang kepulauan ini perlu sebuah sistem pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan NKRI mulai dari Sabang hingga Marauke nah dalam bidang negatif ya globalisasi itu bisa saja memunculkan gerakan-gerakan separatism ya kalau di Indonesia yang masih sering kita temui itu adalah organisasi Papua Merdeka atau OPM kemudian yang kedua adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia gejala disintegrasi ini bisa kita lihat ya dari misal misalnya konflik antar etnis konflik antar suku konflik kepentingan agama dan lain sebagainya itu adalah dampak negatif bidang hankam dari globalisasi yang ketiga itu terjadinya pelanggaran teritorial Republik Indonesia seperti yang kita ketahui negara kita yang kepulauan ini memerlukan sebuah sistem pertahanan yang bisa memback up atau melindungi kedaulatan RI yang terbentang dari Sabang hingga Marauke sehingga kalau ada entah pesawat entah kapal laut negara asing yang melintas maka tentara nasional Indonesia itu bisa dengan segera melakukan tindakan yang dilakukan dalam arti preventif ya mencegah agar tidak melintas batas seperti yang terjadi baru-baru ini di perairan laut China selatan dimana ada beberapa kapal-kapal China baik itu kapal nelayan ataupun kapal perang China yang dengan sengaja atau tidak sengaja itu masuk ke wilayah teritorial negara kita nah pemerintah Indonesia jelas tidak akan tinggal diam ya karena itu adalah kedaulatan kita maka terjadinya pelanggaran teritorial Republik Indonesia ini merupakan sebuah dampak negatif dari bidang hankam dalam globalisasi kenapa kok banyak sekali kapal-kapal ikan kapal-kapal nelayan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam Malaysia Thailand atau China yang mencari ikan di laut China selatan pertanyaannya kenapa karena disitu banyak sekali sumber-sumber ikan yang bisa dikonsumsi atau yang bisa digunakan untuk sumber produksi ikan jadi mereka masuk ke wilayah teritorial Republik Indonesia Maka pada zaman era Menteri Kelautan Ibu Susi itu terkenal jargonnya tenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang melintas atau yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia yang mengambil kekayaan alam di dalamnya nah itu jargonnya yang keempat itu adanya campur tangan pihak asing terhadap kebijaksanaan negara Republik Indonesia yang tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan Pak Septa bilang tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak asing terhadap kebijaksanaan negara Republik Indonesia misal-misal ya selama pandemi covid itu kita perhatikan WHO itu beberapa kali mengeluarkan statement yang istilahnya pelin-pelan misal pada awal-awal covid mereka mengeluarkan statement wajib masker kemudian selang beberapa bulan kemudian mereka menarik statementnya masker tidak wajib sampai akhirnya mereka mengeluarkan statement lagi wajib masker dan itu berdampak pada pengambilan kebijakan di negara kita dimana pada awalnya Bapak Presiden kita juga tidak begitu mewajibkan masker ya sampai akhirnya ada social distancing ketika masuk fase physical distancing itu mulai ada yang namanya protokol kesehatan jadi wajib masker wajib menggunakan hand sanitizer wajib cuci tangan wajib jaga jarak itu adalah kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung itu adanya campur tangan pihak kita asing dalam hal ini adalah WHO atau World Health Organization jadi organisasi kesehatan internasional organisasi kesehatan dunia Oke itu ya aspek bidang hankam dalam hal yang positif dan negatif dari globalisasi kita menuju ke slide selanjutnya Oke ini adalah dampak globalisasi ada lima dampak globalisasi yang utama meskipun yang lainnya itu banyak yang pertama ada pasar bebas pasar bebas ini membuat sebuah peluang apa peluangnya suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri jadi segala produk dalam negeri itu memiliki kesempatan untuk bersaing di dunia itu peluangnya tantangannya produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga dijangkau oleh pasar global artinya produk dalam negeri kita itu tidak hanya bersaing dengan 12 negara tetapi seluruh dunia seluruh negara yang ada di dunia itu saling bersaing untuk bisa menawarkan produk yang berkualitas sehingga banyak negara-negara itu yang tertarik ya yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi peluangnya perkembangan dan IPTEC menjadi mudah dan cepat diterima kalau kita perhatikan teknologi itu perkembangannya tidak akan pernah stagnan atau tidak akan pernah berhenti jadi dia setiap tahun bahkan setiap bulan pun itu selalu ada teknologi teknologi baru yang dikembangkan contoh sederhana handphone kecepatan perkembangan teknologi handphone itu sangat luar biasa misal pada bulan Januari 2020 kita membeli handphone tipe A selang beberapa bulan kemudian kita sudah keluar tipe B yang lebih canggih dari tipe A 6 bulan kemudian itu keluar lagi tipe C yang lebih canggih dari tipe A dan tipe B itu bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat ya nah tantangan dari perkembangan IPTEC itu adalah tenaga yang dibutuhkan manusia itu menjadi tidak diperlukan kenapa karena ada mekanisasi tahu pengalih fungsi dari tenaga manusia menjadi mesin jadi dampaknya itu bisa menimbulkan pengangguran yang besar kalau dulu pabrik rokok itu bisa berjaya di eranya kenapa karena orang itu pabrik perusahaan tersebut itu memerlukan tenaga manusia untuk melinting rokok ya sehingga kemudian bisa dipacking dan dipasarkan seiring bergembangnya IPTEC mereka tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia yang begitu banyak mereka bisa mengganti manusia itu tenaga manusia itu dengan mesin dan itu mengurangi beban biaya operasional yang sebelumnya mengeluarkan biaya operasional untuk menggaji sejumlah karyawan dengan dipangkasnya pengeluaran tersebut mereka bisa menghemat digantikan dengan biaya perawatan mesin dan lain sebagainya seperti itu di bidang budaya aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan terintegrasi artinya budaya luar negeri secara langsung dan tidak langsung itu akan menjadi tercampur ya dengan budaya kita dan itu bisa menyebabkan dua hal culture lag dan culture shock misalnya budaya luar negeri yang biasanya orang luar negeri itu identik sarapan makan dengan roti tapi ketika orang luar negeri itu kebudayaan itu budaya makan sarapan dengan roti itu masuk ke negara kita itu menjadi sebuah culture shock loh kok makan kok sarapan dengan roti kenapa? karena budaya kita itu makan sarapan itu dengan nasi nah ini yang namanya adaptasi budaya ya nah tantangannya harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif budaya barat budaya luar itu tidak semuanya positif ada yang negatif dan tidak semuanya negatif ada yang positif jadi kita harus memiliki filter harus memiliki sebuah penyaring mana budaya yang sesuai dengan culture kita mana budaya yang tidak sesuai dengan culture kita dan itu kita harus memilah dan memilih yang keempat dalam bidang bisnis dan pemerintahan peluang itu membuka selebar-lebarnya agar investor itu dapat menanamkan investasinya bisa kita lihat banyak sekali di negara kita saat ini itu perusahaan-perusahaan asing yang berdiri atau perusahaan-perusahaan dalam negeri dimana mereka mendapatkan investor dari luar negeri ini bagus ini baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi tantangannya ini bisnis menjadi terbuka dan profesional banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan per kapita ya penambahan pendapatan per kapita itu harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur 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 itu seperti sarana-prasarana akses menuju ke tempat wisata dan lain sebagainya 2021 MotoGP itu sudah akan dilaksanakan di Indonesia tepatnya di Lombok di sirkuit Lombok dampaknya apa banyak wisatawan yang datang ke Indonesia untuk melihat MotoGP nantinya dan itu bisa memberikan pemasukan bagi negara ya kan tantangannya mampukah kita mengimbangi ya masuknya budaya asing tersebut dengan dengan memfilter budaya asing itu dengan budaya kita itu yang pertama yang kedua mampukah kita mengikuti culture budaya orang luar negeri orang barat dimana mereka harus disiplin harus tepat waktu harus semuanya ter planning terencana ya kan kan harus profesional mereka harus punya deadline hari ini harus selesai sekian dan itu harus dilaksanakan kalau di Indonesia kan terkenal dengan cam karet kemudian apa ya molor dan lain sebagainya nah ini ini tantangan yang harus dihadapi mampu tidak kita profesional yang terakhir dampak globalisasi itu di bidang lapangan kerja memang dengan dengan ajanya globalisasi ini lapangan kerja menjadi terbuka dan semakin banyak ya pembangunan di segala bidang itu memunculkan lapangan kerja yang banyak tetapi tantangannya persaingannya itu semakin ketat dan inovatornya itu semakin kreatif jadi mampu tidak kita bersaing dengan tenaga asing misal beberapa waktu yang lalu kalau kalian perhatikan di di makasar itu banyak sekali tenaga asing dari luar negeri tepatnya dari China yang mereka bekerja di perusahaan di sana meskipun embel-embelnya adalah untuk sebagai tenaga eh ahli ya tenaga ahli nah ini adalah sebuah tantangan mampu nggak kita bersaing dengan orang asing tersebut ya jangan mau kalah jangan mau underestimate jangan mau anda rendah diri ini adalah sebuah challenge ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi karena mau tidak mau kita akan masuk dalam yang namanya era perdagangan bebas dunia ya WTO World Trade Organization oke kita menuju next slide ya ini adalah sebuah peta konsep dari eh dimensi globalisasi ada dimensi ide ide atau ideologi ada dimensi ekonomi dan dimensi teknologi dimensi ideologi itu merupakan kapitalisme termasuk perangkat nilai individualism demokrasi dan ham ya kapitalisme sekarang kita perhatikan saja sekolah itu perlu biaya biaya yang banyak ya jadi jangan pernah menyanyiakan usaha orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian ya lupa kenapa kapitalisme ada sebuah buku yang pernah saya baca orang miskin dilarang sekolah itu sebuah fakta itu ya jadi kalian yang udah sekolah ini harus bersyukur dan harus bener-bener memperhatikan dan memperjuangkan dengan sekesama perjuangan orang tua kalian menyekolahkan kalian gitu ya jangan dibayar dengan malas sekolah membolos malas mengerjakan tugas semangat karena ini dimensi globalisasi ya sekali lagi ini adalah dimensi globalisasi anak kalian nanti anak cucu kalian nanti itu lebih lebih kapitalis lagi bisa jadi makanya muncul sebuah istilah bahwa sekolah itu adalah bentuk kapitalisme baru ya orang yang kaya maka dia bisa sekolah orang yang miskin orang yang menengah kebawah mereka akan sulit untuk sekolah apakah ada bos bantuan operasional siswa ya bisa bertahan berapa lama bos itu tanya apakah bertahan selamanya ataukah hanya ada rentang waktu tertentu kalian harus tahu begini gampangnya kalian ketika menghadapi sebuah tantangan atau challenge jangan melihat challenge yang positif maka kalian harus melihat sebuah kira-kira negatifnya apa ya kalau kita melihat positifnya kita akan santai-santai ala santai sudah seperti ini seperti itu ya dimensi ekonomi pasar bebas arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikitpun seperti yang Pak Septa sudah jelaskan di atas tadi ya teknologi itu khususnya teknologi informasi akan membuka batas-batas negara sehingga negara semakin tanpa batas artinya seperti Pak Septa jelaskan di awal bahwa dengan adanya teknologi antara kita dengan Amerika itu menjadi tanpa batas kenapa tanpa harus ke Amerika kita sudah bisa ini Amerika itu ada budaya seperti ini ya tinggal lihat YouTube klik Amerika kita sudah tahu oke depan orang Amerika itu seperti ini ya bisa kita cari gelandangan di Amerika tinggal cari searching tanpa kita harus kesana yang maksudnya tanpa batas kita harus kesana kita sudah tahu ya kan kita sudah tahu dan ini adalah dimensi globalisasi dalam hal teknologi dan dampaknya banyak industri yang footloose artinya mengurangi pemakaian sumber daya alam atau manusia seperti yang Pak Septa jelaskan tadi yang kedua semakin tingginya pendapatan rata-rata perkapita dunia iya karena dengan semakin banyaknya pembangunan dalam sarana dan prasarana maka akan semakin meningkatkan pendapatan perkapita kemudian semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia karena tanpa batas tadi itu maka tuntutan pendidikan di suatu negara itu menjadi sebagian tinggi ya Indonesia beberapa tahun terakhir ini berusaha untuk menyamakan gridnya pendidikan menyamakan grid pendidikannya dengan Singapura dan Malaysia kenapa Pak? ini tuntutan kalau tidak ada peningkatan grid kita akan tertinggal negara kita akan tertinggal dengan negara negara lain yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang meningkat jelas ya dan yang terakhir jumlah penduduk di dunia itu mengalami peningkatan itu tidak bisa ditawar Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia ya sekali lagi ketiga setelah China India baru kita lantas dengan jumlah penduduk yang begitu banyak ini apa usaha kita ya itu tadi challenge tadi yang Pak Septa sudah jelaskan tadi persaingan tidak hanya satu yang akan masuk di perusahaan tapi ribuan bahkan ratusan ribu contoh sederhana saja adalah tes pegawai negeri sipil berapa yang dibutukan disitu yang yang diperlukan mungkin 10 orang tetapi yang masuk itu ribuan bahkan ratusan ribu contoh sederhana saja adalah tes pegawai negeri sipil kan berapa yang dibutuhkan disitu mungkin satu dua berapa yang ikut jawabannya adalah mampu tidak kalian mengikuti perkembangan zaman tersebut kalau tidak mampu ya berarti anda harus mencari jalan lain katanya Pak Mansur Fakih apa Pak jalan lain yang menciptakan lapangan kerja sendiri usaha sendiri jadi bos punya bisnis sendiri ya katanya Pak Bob Hasan lebih baik anda menjadi bos dengan usaha anda sendiri dibandingkan anda bekerja dengan orang lain tetapi penuh tekanan itu 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 adalah dimensi-dimensi yang kalian akan pelajari nanti ya ya jadi ini pokok bahasan globalisasi Oh sudah selesai di akhir nanti akan Pak Septa tampilkan video mengenai dimensi globalisasi atau dampak globalisasi dari pasar bebas e-tech budaya bisnis pemerintah serta lapangan kerja nah sebelum Pak Septa akhiri silahkan nanti kalau kalian ada pertanyaan kalian tuliskan di kolom komentar di youtubenya agar Pak Septa bisa tahu kalau kalian ada semacam apa ya kalau dalam sains itu kalau kalian tidak tertarik itu berarti kalian tidak berpikir maka Pak Septa ingin kalian kenapa ya kok seperti ini silahkan kalian tanyakan di kolom komentar oke ya itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan silahkan setelah ini disimak dengan seksama filmnya saya kiri selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan adanya proses globalisasi dan perdagangan bebas akan berpengaruh terhadap perekonomian setiap negara termasuk Indonesia Indonesia pada prinsipnya harus siap menghadapi berlakunya perdagangan bebas maka dari itu kita harus mengetahui dampak yang akan ditimbulkan oleh globalisasi dan perdagangan bebas apakah itu dampak positif dan negatifnya berikut ini dampak positif dan negatif dari globalisasi dan perdagangan bebas sebelum itu ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video untuk mendapatkan update video tutorial serta video lainnya dari saya dampak positif dari globalisasi dan perdagangan bebas antara lain satu mendorong pengusaha untuk lebih maju karena akan bersaing di tingkat regional maupun internasional dua memperluas penciptaan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tiga meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung usaha patungan dan kredit empat meningkatkan devisa negara melalui peningkatan perdagangan internasional lima dapat membuka peluang baru berubah tersebarnya pasar yang bersekala lebih luas sedangkan dampak negatif dari globalisasi dan perdagangan bebas antara lain satu persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional dua akibat persaingan yang tidak seimbang negara berkembang semakin ketinggalan dan tergantung kepada negara-negara maju tiga masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang teknologi manusia teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti artificial intelligence robot internet on things dan sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat dimana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia nah tapi sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari gini loh setiap minggunya konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya pada Society 1.0 manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan pada Society 2.0 adalah era pertanian dimana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet maka Society 5.0 adalah era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan namun sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0 ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep Society berikut ini berikutnya 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 karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet singkatnya semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya jika visi Society 5.0 ini terwujud maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang setiap pergembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya nah itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0 jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian jika ada request silahkan komen jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Mari mengenal media sosial dari jaman ke jaman surat elektronik atau email lahir pada tahun 1971 dan menjadi media sosial pertama kali hingga saat ini hampir setiap orang menggunakan email untuk mempermudah pekerjaan mereka pada tahun 1995 muncullah aplikasi chatting bernama MRC pada aplikasi ini kamu akan sangat sering melihat tulisan ASL underscore PLZ yang berarti asal please pada tahun 1999 lahirlah sebuah situs yang bernama blog dan para penggunanya terkenal dengan sebutan blogger pada situs blog kamu dapat menceritakan baik secara tulisan maupun gambar mengenai cerita-cerita pribadi hingga mereview suatu barang hingga kini blogger masih sangat eksis bahkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatanmu pada tahun yang sama lahir pula forum kasakusuk atau lebih dikenal kaskus kaskus merupakan forum komunitas maya di Indonesia semua hal juga dapat kamu tuliskan di sini dalam perkembangannya kaskus menjadi lapak para penjual dan para pembeli online bertemu kata-kata yang akan sering kamu temui di kaskus adalah sundul gan satu tahun setelahnya Yahoo Messenger atau YM hadir dan menjadi aplikasi chatting yang dianggap menggantikan posisi MIRC karena YM memiliki keunggulan yaitu menelpon sesama pengguna secara gratis nah untuk kamu generasi 90-an pasti kamu mengenal bahkan memiliki akun sosial media yang satu ini Friendster di Friendster kamu bisa mencurahkan isi hatimu melalui kolom status berdiskusi dengan teman dengan menggunakan kolom komentar mereka membagikan foto dan yang paling unik adalah mengganti latar belakang Friendster kalian sayangnya kini Friendster sudah tidak dapat diakses karena kebangkrutan perusahaan mereka Facebook dianggap sebagai raksasa media sosial bagaimana tidak media sosial ini sudah lahir sejak tahun 2004 dan eksis hingga sekarang pada media sosial ini kamu bisa membagikan tulisan foto video hingga chatting sesama pengguna Facebook kini juga menjadi tempat orang menyebarkan informasi dengan sangat cepat mulai dari informasi yang penting hingga menjadi lapak jual beli online selang 2 tahun dari kelahiran Facebook Twitter hadir menambah daratan media sosial yang ada meski kamu juga bisa membagikan informasi berupa foto video dan tulisan namun tulisan di Twitter dibatasi hanya sebanyak 280 karakter pada tahun 2010 media sosial yang cukup unik hadir yaitu PED bagaimana tidak unik kamu bisa membagikan kegiatanmu mulai dari mendengarkan musik sedang tidur dan bangun tidur sayangnya pada tahun 2018 pengguna PED mengalami penurunan drastis dan membuat perusahaan harus gulung tikar di tahun yang sama hadir media sosial yang sangat digandrungi hingga saat ini yaitu Instagram Instagram digadang-gadang sebagai media sosial yang mampu menyingkirkan media sosial pendahulunya pada Instagram kamu bisa membagikan foto video dan status dengan tambahan teks stiker serta filter kamu juga bisa merakukan siaran langsung dari akunmu loh kini hampir setiap orang memiliki Instagram hingga membuat Instagram menjadi ladang informasi terbaru dan tercepat selanjutnya lahirlah aplikasi pesan Snapchat tentu Snapchat tidak hanya aplikasi pesan semata karena kamu dapat mengirimkan pesan dengan video dan merekam video Snapchat juga memiliki banyak sekali stiker lucu yang dapat kamu gunakan untuk berselfie nah tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas YouTube sebenarnya YouTube sudah hadir pada tahun 2005 sebagai layanan penyimpan video namun YouTube baru berkembang pesat sejak berada di bawah naungan Google hanya dari layanan penyimpan video yang sederhana kini YouTube dapat melahirkan ratusan bintang dan menjadi salah satu tempat kerja untuk para vlogger hmm kira-kira akan ada media sosial apalagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati